Wah gila grafiknya sumpah, keren banget Gila keren banget Dan ini gue belum dapet skill apa-apa by the way Kayaknya gue mesti naikin skill dari senjata ini deh Dan ini ada elemennya ya kayaknya ya Ada semacam elemen gitu Wik, 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 wik Kombonya juga keren ya Halo semuanya, kembali lagi dengan Goto Masih kon channel gue, Riko Kucingan Welcome back di video gue guys Oke, jadi guys di video kali ini gue pengen bermain game baru ya guys ya Dan ini game baru aja rilis Tapi sayangnya bukan di server global Rilisnya itu masih di server Taiwan guys Dan game ini tuh Dia mirip sama Monster Hunter Hampir 80% mirip guys Kalo kalian tau game Monster Hunter tuh Ya kayak gitu lah kurang lebih Nah disini Rakyat tuh game ini tuh kerennya tuh udah pake Unreal Engine guys ya So langsungnya kita coba Wildborn Let's go, kita coba guys Kita coba Ini game gue bikin penasaran juga sih Oke, ini dia dari grafiknya sih udah mantepisan ya Yoi Kita bisa bikin-bikin 2 karakter Kalo gak cewek cowok dan ini bajunya Uh, keren banget cuy Oke, baju cowoknya kayak gimana ya Wih Gue lebih demen cewek sih Karakter cewek sih Wah, ini keren ya Oke, kita bisa rubah-rubah tampilan mukanya guys Oke, rambutnya Oke Nah ini gaya ini nih UI Oke, siap Kita pilih nama disini Wah, ini game sih kalo udah rilis global guys Mantap misan ini ya Oke, dan ini dia Kita mulai Oke, ini dia Kita mulai guys Wah, kalian bisa liat grafiknya guys Unreal Engine Gila Ya, sekali lagi kok Unreal Engine Kalo udah grafik-grafik game Unreal Engine tuh handphone harus memadai ya Kayaknya handphone-handphone kentang tuh agak susah ya guys ya Tapi kalo kita nikmati dulu Wah, ini dia bentuk monsternya guys Ini game mobile yang menurut gue keren sih Grafiknya ya Oke Uh, slow motionnya Gila Cita dimakan gitu ya Ada naga berantem Ada monster berantem Cintanya Oke Ih, keren banget QB-nya warna hitam full black gitu ya Matanya merah cuy Itu QB bukan ya Oke, dan Kita liat ada apa lagi disini Kita nikmatin cutscene grafiknya Ini keren Sumpah sih, keren parah Dan, oh kita Berawal dari sini guys Oke, ini mainnya kayak mobile ya Oke, sebentar Gue rubah-rubah grafik dulu bisa gak nih Oke, dan ini gue skip ya Gue skip langsung kita masuk ke Ya, ini dia Ini kotanya nih guys Wow, ini MMORPG banget ya Berarti ya Wow, disini kita bisa ketemu sama orang-orang lain gitu ya Berarti ya Wah, keren sekali guys Lanjut, oke Bener-bener mirip Apa namanya Monster Hunter ya Berarti kalo Monster Hunter tadi kan Kalian harus ngomong sama NPC Abis itu kalian baru disuruh kemana gitu Kalian hunting monsternya Yang disuruh kita disuruh hunting apa gitu Oke, ini dia Uh, gila Oke Dan kalo kalian tau ya Game Monster Hunter itu Kita harus upgrade-upgrade equipment sendiri ya Kayak misalkan lu pengen pake gear apa Satu tangan atau dua tangan Mau pake panah Mau pake tombak Itu bisa Oke, sini ada questnya By the way Dan questnya ini Kita kalo udah masuk ke dungeon gini Kita gak bisa auto ya Dan ini kita pukul Uh Gila, keren banget Sumpah Wow, wow, wow Kita gas lagi nih Kita lihat babinya ya Disini kita disuruh bantai babi gitu Hop, hop Oke, skill Nah Oke Oh, jadi kita kayak Sistemnya kayak Dragon Nest Dimana kita tuh kayak masuk ke dungeon Terus kelarin Disuruh ngapain gitu questnya Baru selesai Dan kita naik level Oke Yang gue demen sih enaknya tuh Kita bisa langsung ketemu sama player lainnya Tuh Rame banget sumpah Ini gara-gara servernya baru rilis Jadi rame guys Dan yang pasti kayaknya cuma orang Indo Gue doang deh Oke, kita disini ada menunya ya Oke Makanya kita bisa ganti-ganti equipmentnya Ganti-ganti equipmentnya disini nih Kayaknya Dan gue mencium berbau game gacha Karena ada kayak hero SSR gitu Sebelah kiri kita ya Oke Kita back Disuruh ngapain Ngomong lagi kesini Oh, ini kita masih tutorial tuh Kita belum bisa keluar-keluar gitu Abis itu kita masuk ke Ininya Dan setelah lagi nih game ada stamina-nya ya Setiap kita masuk ke satu Stakes gitu Ini stakes Bilangnya stake kali ya Oh, sekarang kita udah ada combo ya guys Kita disuruh ngapain ini Disuruh ke depan dulu ya Disuruh bantai 3 monster kayaknya Dan Wow, ini open world-nya keren banget ya Kalian bisa ngedash-ngedash juga disini Kita lihat dulu settingannya Oke, kita gak bisa kesana nih Bisa maju ke depan Oh, bisa manjat Gue kira bisa loncat anjir Oke, kita Ke stack depan Bisa Oke, dan ini dia Apakah kita langsung bisa ketemu orang gitu disini ya Open world gitu ya Di dalam stage-nya Atau kita harus nge-party dulu ya Buru kita bisa kayak nge-dungeon bersama gitu Oke, ini dia monster-nya guys Kita bantai guys Gila, keren banget nih monster-nya nih Hop Hop Yap Sikat Oke, ini monster-nya masih belum alot ya Dan gue liat ya Kalian misalnya di map gue Map gue tuh ada gambar merah sama gambar putih Kayaknya itu detail monster-nya nih Kalau putih ini Berarti tumbuhan Kalau merah tuh monster Kita disuruh nge-bantai atau ngumpulin 3 barang dari monster ini Bantai Sikat Nice Skill gue baru ada 1 ya 2 nih Kedepan lagi disini Karena ini masih bahasa Cina Jadi kita gak tau disuruh ngumpulin Atau monster apa sih Gue lawannya semua Oh, bisa 3 kali combo Oke Gila monster hunter parah sih ini guys Atau kita disuruh ngambilin ini kah Coba kita ambilin Oh, bener Kita disuruh ngambilin rumput guys Ternyata Oke, ini untuk larinya juga pentok ya Segini ya Bisa aja nge-dash Oh, nge-dash bisa nge-skill ya Waduh, dia hajar Ah, gak kena Udah mati dia Oke, bedanya di bar atas tuh ada darah kita sama SP ya Itu mungkin kayak stamina ya Misalnya kalau kalian pake skill dia bakal berkurang kutip-kutinya Seberapa banyak kalian bisa nge-spam skill Kurang lebih kayak gitu ya Kalau game-game kayak gitu pasti ada kayak stamina pukulannya sih Bukan stamina grinding ya Bedain ya Selesai Yes, quest-nya selesai Gue penasar sama menu-menunya guys Menu-menunya tuh ada apa aja ya Nah, ini dia Ini udah grafik paling detail Dan ini 60 fps yang pasti Nah, ini orang-orangnya banyak banget nih Rame banget nih player-player baru guys Oke, kita lihat mana yang satu-satu ya disini ya guys Sebelum kita lanjutin Disini ada back Ya, ini back Nah, ini seperti yang gue bilang nih Kalau di Monster Hunter itu Kita harus menentuin job-nya tuh dari senjata kita Senjata yang kita pake Contohnya kalau misalnya kalian pistol Berarti kalian bisa pake job pistol Kurang lebih kayak gitu guys Ini baju-baju kita Set kita Wah, ini bener-bener kayak berasa Monster Hunter banget sih Oke Yang gue bingung tuh ini Ini tuh menu apa guys Ini tuh kayak semacam support gitu Atau something, gak tau Kita lanjut kesini Yes, ini male Yang pasti Nah, ini dapet-dapet senjata bagus nih Coba kita pake ya Coba kita pake ya Oke, nah Ini kita pake satu pedang Mabawa kampak nih Wow Wow, keren banget sumpah Ini apa? Kita pake begitu Oke Yang gue demen nih di game tuh Kalaupun kita ganti senjata Tampilannya tuh berubah guys Nih, kita ganti ya Tangannya Tuh Berubah guys Senjatanya tuh bener-bener berubah banget gitu Apa yang kita pake Baju berubah gak nih? Tuh Baju pun juga berubah guys Tuh Kalian bisa liat Wow, 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 wow Disini ada daily check-in ya Ini ada Event-event ya Event-event daily check-in ya Jadi kalian bisa Misalnya kalau mau coba Kalian bisa langsung coba sih nih guys Menurut gue ini war it buat dimainin Tapi sekali lagi Butuh spek HP yang lumayan gede sih Sampai sayangnya masih bahasa Taiwan ya Atau bahasa Cina Gak apa-apa Kita coba dulu disini Ini ada apa? Oh ini reward achievement Pasti ini Ini apa nih? Ah, belum dongol apa-apa Oh, kita nge-atmen disini ya Oke, gak ada apa-apa lagi Kita lanjut ke quest-nya mungkin Disuruh kemana quest-nya? Nah ini pilihannya cuma ada tombol di bawah sini ya Jadi kita disuruh kemana Kalian bisa pilih sendiri Gue penasaran Gue pengen pake equip ini Pake equip ini tuh Kayak gimana efeknya Sekali masuk 12 stamina Kalau kalian lihat Staminanya tuh ada di pojok kanan atas ya Kita masuk Gak apa-apa Kita coba Senjatanya tuh kayak gimana Gue penasaran cuy Nah ini 60 fps Berasa banget Oh, bisa nangkis sekarang guys Tuh Tapi nangkisnya gak bisa terus-terusan ya Oh iya guys, gak bisa Wah, gila grafiknya sumpah Keren banget Oke, kita battle ya Kita maju ya ke depan ya Oke, disini kita lawan guys Ini map-nya juga luas ya Jadi open world-nya juga benar-benar berasa banget Kita disuruh kemana ini Gak tau, pokoknya kita hajar aja deh Kita ke depan Nah, ini ada monster di depan ya Kita maju Hajar Oke Gila, keren banget Dan ini gue belum dapet skill apa-apa By the way Kayaknya gue mesti naikin skill dari senjata ini deh Gue cuma bisa nangkis nih Dan ini bisa nge-lock ya Bisa lepas lock Oh, bisa diputer gitu ya Pasang senjata lagi Nangkis Oh, oke-oke Gue paham gue Jadi setiap senjata itu memang lucu ya Monster Hunter itu memang lucu guys Jadi kayak Kalian tuh setiap senjata ada combo-nya Sama skill yang masing-masing berbeda-beda gitu guys Oke Kita ke depan sini Nah, kita lawan boss nih Oke, kita sikat guys Kita sikat ini pokoknya deh Oke Dan disini ada tanaman gitu kah Apa ini? Ini apa ya? Kita maju deh Ayo, ayo, let's go Sini dia Mau ngapain dia, anjir Lawan Hap, skill Nice Pukul Dan ini ada elemennya kayaknya ya Ada semacam elemen gitu Wih, wih, wih Kombo-nya juga keren ya Oke Dan kurang bagusnya sih Kita gak bisa liat darah monster atau lawan kita yang kita pukul ya Hap, 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 hap Selesai gitu Hap Wih, bisa gitu guys Oh Kita tuh bisa kayak Kombo untuk Menghindar ya Pakai weird ya Oke Oh, ngebantai Ini kalau misalkan kita bisa ngebantai bareng temen-temen kita gitu ya Setu party masuk ke dungeon lawan monster Lawan monster Wah, ini sih bener-bener seru banget sih Gokil sih ini game guys Wah, jitu banget dibainin sih guys Menurut gue Dan godemon open world-nya itu loh Open world-nya juga masih berasa banget guys Menarik sih ini game sih guys ya Oke, so ya di video kali ini gue mencoba gameplay-nya kayak gimana Nah, kalau kalian mau download Sekali lagi, nanti gue kasih link ini Bahwa kalian bisa download-nya Dan jangan lupa kalian harus sediain storage yang lumayan besar Sekurang lebih hampir 3GB Untuk kalian bisa download game ini Dan mainin game ini Oke So, thanks for watching guys Sekali lagi jangan lupa buat like video ini Jangan lupa buat subscribe channel gue Teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax